Menit ke sepuluh, detik ke lima puluh delapan, dikutip kalimat saya, ketika ada pribadi, bangsa, komunitas, umat beragama lain, apakah lalu mereka tidak diselamatkan? Dan jawabannya adalah tentu mereka diselamatkan. Kemudian saudaraku bertanya atau membuat komentar dalam bentuk pertanyaan, panjenengan tidak menerangkan bagaimana mereka diselamatkan Romo. Kok tiba-tiba ngomongin tugas kita dalam menyebarkan Injil? Sampai video habis, panjenengan tidak menerangkan bagaimana umat lain dalam hal ini. Contoh Islam yang tidak percaya Yesus mati menebus dosa manusia. Dalam kurung dia menulis anti-Injil, tertulis dalam Quran. Lalu bagaimana cara mereka memperoleh selamat? Mohon pencerahan Romo. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, untuk menjawab pertanyaan dan komentar dari saudaraku Tony Truwa 4711, saya bacakan ajaran gereja katolik dalam katekismus gereja katolik artikel 841. Di sana dijelaskan hubungan gereja dengan umat Islam, dikutip Lumenjensium artikel 16. Terima kasih telah menonton! 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 iman di surga bagi kalian kuasa Allah telah memelihara kalian karena iman sementara kalian menantikan keselamatan yang telah tersedia yang akan dinyatakan pada zaman akhir bergembiralah Allah akan hal itu sekalipun sekarang kalian harus berduka cita sejenak oleh berbagai pencobaan semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian iman kalian yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurnianya dengan api sehingga kalian memperoleh puji-pujian kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya sekalipun kalian belum pernah melihat dia namun kalian mengasihinya kalian percaya kepada dia sekalipun kalian sekarang tidak melihatnya kalian bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan karena kalian telah mencapai tujuan iman yaitu keselamatan jiwa kalian demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih bacaan yang pertama yang diwartakan kepada kita yang dikutip dari surat pertama Rasul Petrus menunjukkan kepada kita keselamatan yang ditawarkan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang diutus Bapak dan kita mengimani Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal yang menjadi manusia bagi kita Tuhan dan juru selamat seluruh umat manusia berkat bimbingan roh kudus itulah yang pertama-tama diwartakan oleh Santo Petrus pada hari ini sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih renungan harian yang saya sampaikan selalu mendasarkan pada salah satu bacaan yang diwartakan sesuai dengan penanggalan liturgi katolik Roma yang kita baca dalam liturgi harian tentu berdasarkan ayat-ayat tersebut dan kita mempunyai waktu yang terbatas untuk merenungkan salah satu aspek yang menjadi perhatian dan keperhatinan atau pengharapan dan kerinduan kita tidak akan menjelaskan segala dalam waktu yang singkat iman kita yang dahsyat dengan segala rahasia kasih Bapak yang dinyatakan kepada kita tidak cukup dijelaskan hanya dalam bahkan satu, dua, tiga jam namun sebaiklah saya bersyukur mendapat tanggapan yang positif dalam bentuk pertanyaan yang saya baca di kolom komentar di dalam youtube berdasarkan renungan yang saya bagikan pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 ada satu tanggapan yang positif menurut saya yang disampaikan oleh pemilik akun bernama Tony Trua 4711 yang saya tampilkan di sini beliau mencermati yang saya sampaikan dan menulis di kolom komentar menit ke sepuluh detik kelima puluh delapan dikutip kalimat saya ketika ada pribadi, bangsa, komunitas, umat beragama lain apakah lalu mereka tidak diselamatkan? jawabannya adalah tentu mereka diselamatkan kemudian saudaraku bertanya atau membuat komentar dalam bentuk pertanyaan panjenengan tidak menerangkan bagaimana mereka diselamatkan romok kok tiba-tiba ngomongin tugas kita dalam menyebarkan injil sampai video habis panjenengan tidak menerangkan bagaimana umat lain dalam hal ini contoh Islam yang tidak percaya Yesus mati menebus dosa manusia dalam kurung dia menulis anti-injil tertulis dalam Quran lalu bagaimana bagaimana cara mereka memperoleh selamat mohon pencerahan romok ini yang disampaikan oleh saudaraku dan sekali lagi terima kasih atas komentar yang positif pertanyaan dalam rasa perasaan saya diungkapkan dalam gerendan hati dan ketulusan maka izinkan dalam kesempatan ini saya mencoba menjawab pertanyaan itu karena selaras dengan apa yang kita baca dari surat pertama Rasul Petrus yang menjadi bahan dan titik tolak permenungan kita bahwa keselamatan di dalam Kristus ditawarkan kepada semua orang kepada kita bagaimana kita menanggapi keselamatan itu dan bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Kristus tatakanlah yang di luar gereja katolik diselamatkan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih untuk menjawab pertanyaan dan komentar dari saudaraku Tony Truwa 47 11 saya bacakan ajaran gereja katolik dalam katekismus gereja katolik artikel 841 disana dijelaskan hubungan gereja dengan umat Islam dikutip Lumen Jensium artikel 16 namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui sang pencipta diantara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maharahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat lalu kaitannya dengan agama-agama bukan Kristen lainnya dijelaskan dalam katekismus gereja katolik nomor 842 hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristen terletak dalam asal dan tujuan bersama umat manusia lalu dikutip Nostra Etate artikel 1 semua bangsa merupakan satu masyarakat mempunyai satu asal sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi semua juga mempunyai satu tujuan terakhir yakni Allah yang penyelenggaraannya bukti-bukti kebaikannya dan rencana penyelamatannya meliputi semua orang sampai para terpilih dipersatukan di kota suci selanjutnya dalam katekismus gereja katolik nomor 843 gereja katolik mengajarkan gereja mengakui bahwa agama-agama lain pun mencari Allah walaupun baru dalam bayang-bayang dan gambaran ia memang belum dikenal oleh mereka namun toh sudah dekat karena ia memberi kepada semua orang kehidupan nafas dan segala sesuatu dan ia menghendaki agar semua manusia diselamatkan dengan demikian gereja memandang segala sesuatu yang baik dan benar yang terdapat pada mereka sebagai persiapan injil dan sebagai karunia dia yang menerangi setiap orang supaya akhirnya memperoleh kehidupan sekali lagi disini katekismus mengutip lumen jensium artikel 16 saya ingin menambahkan sekali lagi apakah lalu di luar gereja tidak ada keselamatan katekismus gereja katolik mengajarkan bagaimana dapat dimengerti ungkapan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan yang seringkali diulangi para bapak gereja terutama ajaran ini disampaikan oleh Santo Siprianus pada abad ketiga katekismus mengajarkan kalau dirumuskan secara positif ia mengatakan bahwa seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja yang adalah tubuhnya lalu dikutip lumen jensium artikel 14 berdasarkan kitab suci dan tradisi konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan yakni Kristus ia hadir bagi kita dalam tubuhnya yakni gereja dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang melalui baptis bagikan pintunya maka dari itu andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya ia tidak dapat diselamatkan kalimat ini jelas bagi orang yang benar-benar tahu artinya dia mendapat anugerah pengetahuan imam lalu pada artikel selanjutnya dikatakan pada nomor 847 penegasan ini tidak berlaku untuk mereka yang tanpa kesalahan sendiri tidak mengenal Kristus dan gerejanya dikutip Lumenjensium artikel 16 sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya tetapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan perbuatan nyata dapat memperoleh keselamatan sangat jelas yang diajarkan oleh gereja katolik melalui katekismus ini selanjutnya saya kutipkan katekismus gereja katolik nomor 848 gereja mengajarkan dengan yang mengutip agentes artikel 7 meskipun Allah melalui jalan yang diketahuinya dapat menghantar manusia yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil kepada iman yang merupakan syarat mutlak untuk berkenan kepadanya namun gereja mempunyai keharusan sekaligus juga hak yang suci untuk mewartakan Injil kepada semua manusia dan itulah yang kemudian disebut sebagai tugas utama mewartakan sukacita Injil kepada segala makhluk sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih juga Tony saudaraku disini kita melihat bagaimana gereja selalu memiliki cara pandang positif dan bukan negatif itulah cara pandang penuh kasih yang merangkul semua dan gereja dalam ajarannya tidak pernah menjelek-jelekkan agama dan kepercayaan lain kalaupun gereja bersikap tegas teguran diberikan kepada orang yang mengaku sebagai murid kristus tetapi membelokkan ajaran kristus dan menjadi ajaran yang sifatnya heresi bidat yang kemudian menyesatkan sebagai imam katolik saya tunduk dan taak kepada ajaran gereja yang secara tertulis dapat dilacak dapat dibaca mengajarkan kebenaran-kebenaran imam yang dicunjung tinggi di dalam gereja katolik tanpa kemudian menghakimi mengadili apalagi menghina dan menjelek-jelekkan yang tidak beragama katolik ini sesuatu yang saat ini harus diutamakan kalau kita sungguh mau semakin menghadirkan kerajaan kasih di dalam kehidupan ini maka menjadi jelas bahwa gereja katolik dengan sikap hormat mengakui menghargai adanya berkas sinar kebenaran dalam agama-agama lain yang bukan kristiani seiring dengan itu gereja katolik mengajak kita untuk terus mewartakan kebenaran kristus bukan dengan cara yang brutal kasar apalagi menghina dan merendahkan orang lain karena persis itu kontradiksio interminis dengan jati diri kristiani yang harus menjadi pembawa kasih perdamaian pengampunan persaudaraan dan kerukunan demikian semoga bermanfaat mari kita menjadi duta-duta perdamaian bukan sebaliknya mari kita menjadi duta-duta kasih kerahiman Tuhan bukan sebaliknya mari kita menjadi tanda kerukunan dan persaudaraan bukan sebaliknya Ibu Maria selalu mendoakan kita Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya semoga panjang dengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing dilindungi dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin terima kasih salam sehat tetap semangat tanpa sambat selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita salve selum salam sejahtera berkah dalam sahabat peradaban kasih yang berkasih sampai jumpa pada episode berikutnya terima kasih atas kebersamaan kita salam peradaban kasih ekologis berkata terima kasih terima kasih